Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans, dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nertemu lagi di channel kesayangan anda di dunia olahraga. Tak salah lagi tentang sepak bola khususnya Persib Bandung. Sebelum lanjut alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan unikan loncengnya. Agar tidak tertinggal berita-berita hangat berikutnya. Yuk kita lanjut aja. Cedera patah tulang tidak membuat Galnando cuma berdiam diri saja. Sang pemain istru melakukan latihan mandiri dengan didampingi hilang pauz yang merupakan nutritionis sekaligus pelatih fisik. Latihan dilakukan di dunia yang berada di mes Persib, Kamis 29.12, siang. Galnando mengatakan bahwa meski kaki kirinya cedera tapi otot bagian tubuh lainnya perlu dilatih. Pertama, kan yang istirahat kaki kiri. Tapi kaki kanan dan badan atas harus kerja biar gak ketinggalan sama yang lain. Terangsang pemain ketika diwawancara. Sebelumnya Galnando menderita patah tulang tigila kiri ketika menghadapi Dewa United. Tindakan operasi pun harus ditempuh untuk menyembuhkan cederanya. Dia berharap saat kaki kirinya sudah pulih. Proses pemulihan kondisi fisik tidak terlalu berat karena bagian lainnya tetap terjaga. Ketika kaki saya sudah normal, saya ketika kembali ke lapangan itu saya paling musuh 40 persen lah. Karena ototnya ini dihel dari sekarang. Gak kosong. Tutur pemain yang dimisi ini performanya sedang meningkat sejak ditangani Louis Mila tersebut. Dia memprediksi proses pemulihan cedera berjalan selama 3 bulan ke depan. Ini sudah 2 pekan dilalui oleh sang pemain usai menjalani operasi. Proses penyembuhan cedera pasca operasi pun berlangsung dengan mulus dan diharapkan dia bisa kembali ke lapangan sesuai prediksi. 3 bulan. Paling lama 4 bulan. 3 bulan sudah normal. Saya pertama kena itu tanggal 14 Desember operasi. Tanggal 16 Desember sekarang sudah masuk 2 minggu. Tinggal nunggu tulangnya nyambung. Dan bisa 3 bulan lagi. 3 bulan itu sudah normal di pulangnya. Jelasnya. Nah, gimana fans? Semoga bisa menambah pengetahuan dalam dunia olahraga. Khususnya Persib Bandung. Sekian dulu berita hari ini dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.